Siapa yang tidak kenal Xiaomi? Brand asal Cina ini secara konsisten terus merilis smartphone terbaru. Dengan beragam inovasi yang tidak hanya unggul dalam hal spesifikasi. Namun Xiaomi juga mampu menawarkan smartphone dengan harga yang sering merusak harga pasaran. Dengan harga yang terjangkau, kalian sudah bisa membawa pulang HP dengan RAM 8x256GB terbaik dari Xiaomi saat ini. Tak hanya memiliki kapasitas RAM serta pemimpanan yang besar, daratan ponsel Xiaomi dengan kapasitas RAM 8GB ini juga cocok dijadikan sebagai HP gaming. Penasaran apa saja daftarnya? Berikut ini 5 HP Xiaomi RAM 8x256GB termurah versi Denso Pro. Masuk ke rekomendasi yang pertama ada Poco M4 Pro. Adanya memori luas pada smartphone ini membuat penggunanya memungkinkan untuk multitasking tanpa harus mengalami lagi. Dukungan chipset yang menggunakan tenaga Mediatek Helio G96 yang memiliki fabrikasi teknologi 12nm. Sistem ini merupakan penerus dari Mediatek Dimensity 800. Pada bagian depan, layar Poco M4 Pro memiliki ukuran 6,43 inci yang mempunyai resolusi Full HD Plus berpanel Super AMOLED. Beralih ke sektor fotografinya, terdapat 5 kamera pada bagian punggung dan berbentuk persegi cukup besar. Jumlah kamera tersebut bisa dibilang banyak jika dibandingkan dengan smartphone lainnya. Tetapi, sebenarnya terdapat 3 kamera yang tersemat di bagian belakang punggung dengan berlensa wide 64MP. Untuk kamera kedua adalah 8MP ultrawide, lalu lensa makro 2MP untuk menangkap gambar dalam jarak dekat. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi oleh fitur pengisian cepat 33W, sehingga memungkinkan pengguna mengisi daya tanpa menghabiskan waktu lama. Jika kalian tertarik membelinya, Poco M4 Pro dibanderol seharga 3,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut yang kedua yakni Xiaomi 11T. Dirilis bersamaan dengan versi Pro-nya pada September 2021 lalu. Soal spesifikasi jeroan, Xiaomi 11T mengandalkan chip Dimensity 1200 Ultra dengan fabrikasi 6mm sebagai otaknya. Dari layarnya yang sangat unggul menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, serta kehadiran opsi refresh rate 120Hz. Layar perangkat ini juga menggunakan touch sampling rate sebesar 480Hz untuk responsivitas sentuhan di layar yang super tinggi dan tanpa lag. Beralih ke sektor fotografinya, Xiaomi 11T benar-benar dibekali dengan konfigurasi 108MP triple camera. Resolusi yang besar ini membuat ia mampu hasilkan gambar dengan output 12MP berkat teknologi non-abayer pixel binning. Sebagai lensa keduanya adalah sensor ultrawide berkekuatan 8MP, lalu pada lensa ketiga atau terakhirnya tersemat sensor 5MP. Xiaomi 11T menyuguhkan baterai dengan kapasitas 5000mAh, dilengkapi dengan fitur fast charging sebesar 67W, yang Xiaomi claim mampu mencapai kondisi baterai penuh dalam waktu 36 menit saja. Untuk harganya, Xiaomi 11T dibanderol lebih murah dari harga awalnya yakni sekitar 4,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu HP Xiaomi selanjutnya ada Poco F4. Kedatangan ponsel Poco F series generasi keempat ini dinilai mampu menghadirkan keunggulan yang sepadan dengan banderol harganya. Ponsel yang dirilis di Indonesia pada bulan Juni 2022 ini, memiliki performa yang terbilang cukup stabil dan bisa diandalkan. Berkat dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 870 dengan kemampuan komputasi yang tinggi, yang mana chipset ini lebih diunggulkan. Jika dibandingkan chipset kelas menengah, premium keluaran terbaru seperti Snapdragon 778. Dari kameranya yang juga kelebihannya, Poco F4 dibekali triple kamera belakang dengan resolusi 64MP untuk kamera utamanya, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP kamera makro. Sedangkan untuk sisi depannya, Xiaomi juga turut pemberikan satu kamera beresolusi tinggi yakni 20MP. Teknologi layar yang dipakai smartphone ini terbilang masih sama seperti pendahulunya, yaitu Poco F3, yang mana mengandalkan panel layar berjenis AMOLED. Beresolusi Full HD Plus 2400 x 1080p, dengan bentang layar seluas 6,67 inci mendukung refresh rate mencapai 120Hz. Suplai baterainya pun turut mendukung performa gamingnya, yang mana smartphone ini dibekali baterai berdaya tahan lama yakni dengan kapasitas 4500 mAh. Selain itu, Xiaomi juga turut meng-upred teknologi pengisian daya cepat pada Poco F4 ini menjadi 67W. Untuk harga, Poco F4 dibanderol seharga 5,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut yang keempat, ada Xiaomi 12 Lite 5G. Meskipun handphone yang satu ini menyandang label Lite, namun Xiaomi 12 Lite hadir dengan dukungan jaringan 5G dan spesifikasi hardware yang dapat bersaing di kelas menengah. Selain hadir dengan RAM luasnya, smartphone ini pun dilengkapi dengan dukungan baterai berkapasitas 4300 mAh, yang telah didukung fitur pengisian daya cepat 67W turbochar. Duduk di kelas menengah, Xiaomi 12 Lite 5G ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G yang tergolong kencang di levelnya. SoC ini dibangun di atas proses fabrikasi 6nm, membawa CPU Otacore dan GPU Adreno 642L. Dari layarnya, smartphone ini memiliki lebar layar 6,55 inci dengan teknologi AMOLED, 68 miliar warna HDR10+, serta tingkat kecerahan hingga 950 nits, yang dilengkapi resolusi Full HD+, yang dapat menampilkan gambar dengan terang dan jernih. Untuk urusan fotografi, Xiaomi 12 Lite sudah menggunakan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Secara bawaan kamera utama perangkat ini akan menghasilkan foto dengan resolusi 12MP, karena menggunakan teknologi 9 in 1 pixel binik yang memungkinkan penyatuan 9 piksel kecil menjadi 1 piksel besar. Soal harga, Xiaomi 12 Lite dibanderol seharga 5,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu HP Xiaomi yang terakhir hadir, Xiaomi 11T Pro. Selain Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro juga menjadi produk flagship yang dirilis oleh Xiaomi. Smartphone ini dikombinasikan dengan 2 pilihan RAM berkapasitas 8GB dan 12GB berjenis LPDDR5, serta media penyimpanan internal 128GB dan 256GB berjenis UFS 3.1. Sektor dapur pacunya akan didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 888. Dari layarnya yang sangat diunggulkan, dibekali panel AMOLED berukuran 6,67 inci, dengan resolusi Full HD plus 1080 x 2400 piksel. Lalu, tingkat kerapatan pikselnya mencapai 395 ppi yang sudah didukung sertifikasi Dolby Vision dengan 1 miliar warna. Untuk mendukung sektor kameranya, Xiaomi membekali Xiaomi 11T Pro dengan 3 kamera belakang yang terdiri, dari kamera utama 108MP PDAF, kamera ultrawide 8MP dan kamera telemakro 5MP AF. Kamera depannya beresolusi 16MP. Untuk ketahanan daya, di mana smartphone ini didukung baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung hipercarga 120W. Soal harga, Xiaomi 11T Pro dibanderol seharga 5,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia beberapa rekomendasi seputar HP Xiaomi dengan RAM 8x256GB termurah bulan Oktober ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.